musik oke baik selamat pagi salam jumpa lagi bersama kami di bagian jukup pertanian jadi selamat pagi semua sahabat tani jadi pada pagi hari ini kami sedikit berbagi ya teman-teman berbagi pengalaman kami tentang budidaya cabai ya teman-teman ini di depan halaman kami yang sempit ya teman-teman namun kami manfaatkan untuk bercosok tanam dengan menanam tanaman cabai ya teman-teman cabai yang kami tanam disini yaitu cabai putih ya teman-teman cabai rawit putih seperti ini jadi pada pagi hari ini kami sedikit memberikan ada hal yang unik ya teman-teman ini ada hal yang unik pada pagi hari ini selama ini yang mungkin kami juga belum pernah jumpa seperti hal yang seperti ini ya teman-teman atau belum lihat belum lihat terkait yang hal ini dimana cabai kami terjadinya satu bunga atau satu tangke dia munculnya dua bakal buah seperti ini ya teman-teman yang dikatakan kembar mungkin seperti ini ya untuk cabai yang berbuah kembar seperti ini ini ya teman-teman sama besar ya ini jadi jadi baik saya sedikit menceritakan tentang sebelumnya cabai ini berbuah lebat seperti ini cabai ini sebelumnya sudah mau mati ya teman-teman daunnya keriting namun sudah tidak ada harapan lagi untuk dia akan tumbuh dengan subur lagi jadi pengalaman saya saya sedikit berbagi ke teman-teman kurang baik ya teman-teman daunnya keriting dan hampir mati ya saya melihat kondisi cabai yang seperti ini sebelumnya ini yang saya sudah melakukan beberapa cara supaya dia akan berbuah lagi dan tumbuh dengan subur lagi dan ada cabang-cabang semakin banyak lagi ya teman-teman jadi saya kemarin gunakan pupuk ini bonska ya teman-teman bonska dengan perbandingan satu 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 sendok bonska dikocor ya teman-teman dilarutkan dalam air 1 ember kecil atau 4 liter ya teman-teman 4 liter air kemudian dengan satu sendok bonska itu 10 gram ya teman-teman kemudian dilarutkan dengan air kemudian saya langsung aplikasikan ya dengan cara pertanaman itu ini tanamannya ini saya pupuk kurang lebih satu bulan yang lalu ya teman-teman saya memberi 150 mili ya teman-teman setiap tanaman 150 mili ini kondisi cabai yang sudah kembali bangkit ya teman-teman kembali dia tumbuh dengan subur dan cabang semakin banyak lihat bunganya juga semakin banyak ya teman-teman lihat ini hampir semua ya teman-teman dia berbuah sebelumnya sudah mau mati ya teman-teman dia tidak tumbuh lagi ya cabang-cabang atau bunga lagi yang sudah layu kita lihat ini bunganya semakin banyak bukan hanya di salah satu pohon ya teman-teman semua semua pohon cabai ini lihat ini juga kemudian ini juga yang sudah daunnya sudah gugur kemarin ya teman-teman teman-teman ini sudah menjadi lebat lagi buahnya kemudian bunganya juga sangat banyak seperti ini ya teman-teman memang daunnya masih keriting ya teman-teman ini karena ada kutu juga ya teman-teman hama kutu yang menghisap sari-sari tahun ini makanya dia sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax